Dewi Persikta ahdiri mediasi keempat terlapor berharap pintu maaf. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Polisi masih mencoba memediasi perempuan berinisial W dengan Dewi Persik terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun Dewi Persik berhalangan hadir dalam mediasi yang diagendakan hari ini. Teman-teman ternyata hari ini Mbak Dewi selaku dari pelapor ternyata masih ada kesibukan yang gak bisa ditinggalkan. Jadi akhirnya kami juga sudah berkomunikasi dengan kuasa hukum dari saudari pelapor. Nanti kita akan jadwalkan lagi mediasi berikutnya kata pengacara W, Sterfins, kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sterfins mengatakan pihaknya tak kecewa karena Dewi Persik tidak bisa menghadiri mediasi hari ini. Dia menuturkan mediasi lanjutan akan diagendakan kembali. Gak kecewa kok kita kan masih komunikasi baik juga sama kuasa hukum dari saudari pelapor. Komunikasi kami juga masih baik nanti kita agendakan lagi untuk berikutnya ujarnya. Dia mengatakan pihaknya masih terus mengupayakan mediasi dalam kasus tersebut. Sterfins mengklaim komunikasi dirinya dengan pengacara Dewi Persik, Sandi Arifin masih berjalan baik. Sementara paling itu dulu kami pun juga masih berkomunikasi baik sama kuasa hukum sama Baksandi. Nanti semoga hasilnya bisa baiklah untuk kita semua ucapnya. Yang pasti kita mediasilah, kita pasti upayakan mediasi, kita juga dibantu dari pihak kepolisian. Semoga nanti hasilnya bisa baik untuk kita semua. Lanjutnya. Dia mengatakan pihaknya memaklumi alasan Dewi Persik tak menghadiri mediasi tersebut. Dewi tak hadir lantaran adanya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Masih ada kesibukan saudara pelapor, masih ada kesibukan dan memang tidak bisa ditinggalkan sambungnya. Sementara itu, Wei kembali menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya tersebut. Suami Wei pun berharap Dewi Persik mau membuka pintu damai, minta maaf aja, kata Wei. Masih tetap minta maaf, tentunya berharap damai, ujar suami Wei. Terlapor Dewi Persik minta maaf. Sebelumnya, Wei mengungkapkan permintaan maaf dalam bahasa Jawa di hadapan awak media. Dia pun tampak sambil meneteskan air mata. Suami Wei kemudian menerjemahkan permintaan maaf yang diutarakan oleh istrinya tersebut. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan sang istri. Yang diduga telah membuat konten menghina Dewi Persik. Tolong ampuni saya, maafkan saya atas segala kesalahan saya, kekurangan dan kekurangan ajaran saya di sosial media. Dan saya sebagai suami juga minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian saya dalam membimbing istri saya. Dan saya juga minta maaf kepada mbak Dewi, keluarga, dan seluruh masyarakat Jumber, ujar suami Wei. Saya berjanjikan membimbing istri saya agar serius lagi, agar tidak terulang kesalahan yang sama lagi, sambungnya. Indikasan panggung selesuar, rangsina Dewi Persik tak ditangkap polisi. Ia kepolisian berkena-kena kelengkap laku pembinaan terhadap Dewi Persik. Dalam video yang beredar, sekarang mengetahkan panggung dari polsat tengah tertentu di sosial sambil membuka maskarnya. Dalam video itu tertulis bahwa wanita itu adalah rangs-rangs dengan kakur yang menghinaaskan kelengkapi di Malik. Ini itu yang dikita-kita dari Persik, sudah dipostek. Ini kakur Instagram yang berkenas. Keluarganya selalu mengembangkan komentar kelas tersebut masyarakat dan Rizky Buar itu. Mereka terus berasal beranggung terang wanita itu bukan berkomentar jelas terhadap Dewi Persik. Makanya kalau udah tua, gak usah ada tibu-tibu orang lain yang apalagi bukan lepungi. Mendingan tibu-tibu orang sana selalu keluarga, tibu-tibu orang lainnya. Makanya bu, kalau lu, kan, dikita-kita saja jangan berbeda-beda dengan orang lain. Jadinya begitu kan bu, tibu, 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 tibu. Dari sisi ini, tibu 6.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Jika sudah dapat orang gratis dari yang dimana, kita tahu seperti apa. Ada pun pada masyarakat juga dari masyarakat yang dimana. Aku mendapatkan info dari belakang berwajib. Jika belakang tersebut dan ditemui pengguna siapa-siapa. Muntan istri Anggawijaya ini menempuh jauh rutin karena ingin mendidikan efektif kepada pengguna keadirnya agar tidak berkata-kata buruk dan negatif. Telepensi juga menganggapkan bahwa ada tiga sehingga melakukan instanuan penyujat yang ia laporkan. Ada lebih dari tiga orang kurang lebih berlima. Tentu sekali akan lebih dimana, menikmati. The Whipership ditentang bertemu langsung dengan Lasty Kejora dan Rizky Bilar. Bedangrut sekaligus presenter The Whipership saat ini dikaitkan dengan Lasty Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini lantaran penggemar Lasty Kejora dan Rizky Bilar. Singgung The Whipership yang sempat membahas KDRT. Tak sampai di situ, penggemar Lasty Kejora dan Rizky Bilar ini pun diduga mungkin terkait permasalahan hidup The Whipership. Tentunya hal ini pun membuat marah sang pedangrut lantaran disinggung terkait kehidupan pribadinya. Aku tuh gimana gak mau marah ya? Aku dikatain mandul, aku dikatain pantas kamu jendak tiga kali sama bocing-bocing itu. Ujar Dewi Bership. Deli Bership pun meluapkan emosinya melanggung siaran langsung diapun Instagramnya. Beberapa warganya menanyakan bagaimana jika sang pedangrut bertemu dengan Lasty Kejora. Biasa aja ketemu aja kenapa? Aku ketemu Lasty biasa aja. Ujannya. Wanita yang bisa pamamu DP pun mengatakan jika dirinya tidak membahas Lasty dan Bilar saat siaran langsung. DP mengaku jika dirinya membahas terkait KDRT lantaran dirinya pernah berada dalam situasi KDRT. Tapi padahal gak membahas dialog, membahas KDRT saya. Saya itu pernah KDRT tutur Dewi Bership melalui Instagram Dewi Bership 9. Selain itu dirinya juga menegaskan bahwa apa yang dibahasnya adalah KDRT secara umum bukan terkait Lasty Kejora dan Risti Bilar. Yang dibahas itu KDRT secara umum bukan tentang Lasty dan Bilar tuturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!